Intro Hey guys, welcome or welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku pengen ngebuat tutorial lagi nih Di video kali ini Seperti yang kalian bisa lihat sendiri Di thumbnail dan juga di judul Hari ini aku pengen ngajarin kalian Gimana caranya Kalian bisa ada emoji Yang ada di iphone doang Yaitu memoji Dan dia itu cuma ada di iphone 7 ke atas gitu Dan ini tuh buat yang android ya Tapi disini seperti biasa untuk tutorialnya Aku akan pake iphone Tapi buat kalian yang pengguna android Kalian tinggal ikutin aja caranya Karena sebenernya aku ngebuat video ini tuh Cuman buat khusus yang android Tapi karena handphone aku lagi di cas Jadi aku akan buat tutorialnya dengan memakai iphone Tapi semuanya itu sama Oke, tapi seperti biasa Sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share Dan subscribe channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Oke, jadi disini kita butuh dua aplikasi Nah, yang pertama itu pixart Nah, disini untuk aplikasi pixart Aku yakin banget Pasti kalian juga punya aplikasi ini Baik di android maupun iphone Aplikasi ini tuh ada ya Dan semua pengaturan itu sama disini Jadi buat yang android Kalian tinggal ikutin aja Oke, jadi disini Aku lagi buka aplikasi pixart aku Dan kalian tinggal pencet aja tanda plus Kemudian kalian tinggal scroll aja Sampai di bagian yang bawah Sampai ada tulisan color background Nah, untuk di android juga sama ya Kalian tinggal scroll aja ke bawah Kemudian Kalian tinggal pencet aja di bagian yang warna pertama Yang kayak kotak-kotakan catur gitu Yang warna abu-abu dan juga putih Dia itu blank space PNG gitu Dan kalau misalnya ada iklan Kalian tinggal skip aja Kemudian Kalian tinggal scroll aja di bagian yang paling bawah Sampai di bagian stickers Nah, kalian tinggal pencet aja di bagian yang stickers Kemudian tampilannya itu bakal langsung muncul kayak gini Nah, disini kalian tinggal shirts aja Memoji Atau kalian bisa lihat di sebelah kanan sini Aku udah taruh Nah, disini tuh ada banyak banget Memoji yang bisa kalian pilih Kalian bisa tinggal scroll-scrollin aja ke bawah Dan kalian bisa cari aja sesuai yang kalian mau Disini tuh ada banyak macem banget Ada yang pake topi Terus juga topi santa Hijab Dan juga ada yang pake topi witch Dan juga segala macem Kalian tinggal pilih aja nih Sesuai yang kalian mau Seperti yang aku lakuin sekarang Nah, contohnya disini aku pilih yang Memoji Kayak rambutnya lagi di kuncir 2 gitu Terus dia lagi kayak cium gitu Atau kiss Nah, disini kalian bisa aturin Gedein kecili Dan kalian tinggal save-in aja Nah, disini aku udah save salah satu Dan aku akan save 4 kali Jadi disini aku lagi cari-cari Sesuai yang aku suka Dan seperti tadi Kalian bisa gedein Dan juga kecilin ukurannya Dan kalian tinggal save By the way guys Semuanya di Android juga sama ya Kayak gini Dan bahkan disini juga ada yang kayak Hantu Terus juga ada juga yang kayak binatang-binatang Gak bukan memoji Atau orang doang Oh iya guys By the way Aku pengen kasih tau kalian Kalau misalnya kemarin aku baru aja ngebobot tutorial Gimana caranya Kalian bisa mengubah tampilan Keyboard Android menjadi keyboard yang estetik banget Dan itu tuh bener-bener banyak banget pilihannya Dan estetik banget Jadi kalau misalnya kalian belum nonton Kalian bisa mencet aja videonya Di pojok kanan atas ini ya Thank you Oke, kalau misalnya kalian udah save Semua yang kalian suka Kalian butuh satu aplikasi lagi disini Yaitu Instagram Dan aku yakin banget Kalian semua pasti punya aplikasi Instagram ini Nah disini kalian tinggal swipe aja Di bagian story kalian Kemudian kalian tinggal pencet Di bagian stickers Di pojok kanan atas Dan kalian tinggal scroll aja Sampai di bagian yang add photo Dan kalian tinggal masukin aja tuh Memoji yang barusan kalian save Dan edit di Pixar tadi Nah jadinya tuh kayak gini Bener-bener mirip banget Kayak emoji-nya iPhone Atau memoji-nya iPhone Sama sekali gak keliatan kayak Buatan gitu loh Dan disini kalian bisa Gebesarin dan juga kecilin Sesuai yang kalian mau Caranya itu gampang banget Aku ulangin lagi Kalian tinggal pencet Di bagian stickers Dan add photo Dan kalian tinggal masukin aja nih Foto yang barusan kalian edit tadi Dan kalian bisa masukin Foto apapun juga ya Ini juga berlaku Kayak dari sticker-sticker Yang ada di Pixar Oh iya guys By the way Jangan lupa untuk pilih Bagian fotonya Di bagian color background Tadi itu Yang PNG Atau yang transparan gitu ya Jadi jangan sampai Kalian pake yang warna putih Atau pake warna Ijo atau pink Dan segala macem itu Jangan Pastiin kalian pilih yang transparan Oke karena disini Aku lagi pake iPhone Disini aku mau kasih liat ke kalian Memoji itu kayak gimana Nah biasanya Memoji itu ada di sebelah kiri Yang di paling ujung situ Dan disini tuh ada Binatang-binatang juga Seperti yang ada di Pixar tadi Nah disini Ini dia Memojinya Aku lagi insertin Ini yang bener-bener Memoji itu yang di bagian Paling bawah Dari iPhone aku Sedangkan yang di bagian Atas-atasnya itu Dari Pixar Dan semuanya itu Mirip banget Bahkan aku gak bisa Ngebedain Bener-bener sama persis Dan gak ada bedanya Sama sekali Dan yang lebih spesialnya lagi Kalau misalnya di Pixar ini Kalian juga bisa pilih Kayak macam-macam Memoji dengan wajah yang berbeda Kalau misalnya Memoji kita sendiri Kita harus pake yang Pokoknya tuh kayak Profilnya tuh sama kayak kita gitu Yang udah kita buat Gak bisa ganti-ganti Hari ini warna merah Rambutnya Besok warna hitam itu Gak bisa Kecuali kita harus ulang lagi Nah di Pixar ini Enggak Dia tuh udah tersediain Sticker-stickernya Jadi kalian tinggal Pilih aja deh Menurut aku Cara ini tuh Super duper worth it banget Untuk kalian coba Karena itu caranya Super duper Gampang banget Dan hasilnya itu Bener-bener bagus banget Dan juga estetik banget Dan pastinya mirip banget 100% kayak Memojinya iPhone Oh iya guys By the way Cara ini tuh work Di semua Android ya Jadi buat kalian yang pake Oppos, Xiaomi Atau segala macem itu bisa Oke Selamat mencoba Semoga berhasil ya Oke Jadi segitu dulu Video dari aku Semoga kalian suka Sama video aku yang kali ini Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Jangan lupa untuk Pencet tombol like Komen di bawah Kira-kira Selain itu aku harus Ngebuat video apa Dan sebisa mungkin Aku akan buatin Buat kalian Share dan subscribe Ke channel ini Dan jangan lupa Untuk follow Instagram aku Disini aku udah taro Thank you for watching Have a nice day And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax